selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan budir harjo di pademuan budir harjo kita mulai dengan ngopi dulu bismillahirrahmanirrahim ah sedap nih kopi dari tuan mister pujo jungle coffee natural and aerob medium to dark luar biasa enaknya rasanya ini aduh nendang luar biasa udah mas pujo kalau ngopi itu sedikit aja segini aja satu titik jadi saya dibatasi sekali ngopi terus gitu tapi ngopinya bisa berkali-kali jadi minum kopi itu bukan karena haus tapi karena pengen minum kopi mari kita bahas tentang investasi untuk anak muda young investor wah ini saya punya pendapat yang agak mungkin agak kurang disukai ya kalau anak muda jangan dulu jadi investor wah Pak Budi Pak Budi gimana nih against atau melawan dengan wira swasta malah sekarang jadi wira swadma teplesetan orang Sunda lah kalau gitu bodoh orang Sunda bagi yang gak ngerti kayaknya kayaknya saya aja yang ketawa wira swadma anyway kenapa demikian nah gini-gini oh iya invest dulu nanti kenapa anak muda jangan jadi investor dulu kalau menurut saya pertama gini yang namanya investasi itu harus dari uang dingin cold cash uang tabungan uang yang gak perlu digunakan yang tidak harus digunakan uang yang bisa diputarkan jadi punya uang daripada kita simpan di kulkas atau lemari es atau fridge makanya disebut cold cash nah itu digunakan untuk investasi jangka panjang nah itulah yang kita sebut investor tentu saja investor ada aliran-alirannya oke itu itu aliran yang saya anut jadi uangnya harus uang ini gak boleh pinjem dari teman untuk investasi bahkan pinjem dari orang tua pun untuk investasi gak boleh yang namanya pinjem gak boleh apalagi pinjem ke orang lain yang gak jelas atau pinjem ke bank pinjem ke pinjaman online pinjem ke bank pun saya tidak setuju kalau Anda melakukan investasi dengan pinjem investasi itu harus dari cold cash nah masalahnya gini lah saya belum punya tabungan ya belum masanya memang nah untuk mencari uang ya mencari uang ini teori saya ada berbagai cara satu adalah dengan bekerja ya kalau anak muda bekerja gak apa salah ini bekerja 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 mau work hard mau work smart mau apa pokoknya bekerja sehingga bekerja yang baik maka mendapat gaji honor apa lah ya apapun namanya baik bentuknya rutin gaji atau honor yang ya kadang ada kadang enggak banyak kan adanya dong harusnya itu ya anak muda kenapa itu menurut saya sebagai anak muda yang bersifat profesional segala macam masih bisa masih punya tenaga masih otaknya masih encer mau lari-lari kemana mana masih bisa mau begadang masih bisa tidak disarankan memang tapi tergantung lah masing-masing punya lifestylenya sendiri-sendiri tetapi anak muda masih mendapatkan uang dengan bekerja itu satu hal yang masuk akal dan memang lazim dan memang begitu itulah sebabnya menurut saya satu kalau jadi anak muda cari dua dengan bekerja dulu lah kalau orang tua beda orang tua udah kayak saya ini ya bangkotan itu ya tulang-tulangnya udah repot ini tadi bangun-bangun pagi ini saya sakit aduh perasaan gak ada apa-apa ya tiba-tiba ototnya sakit gitu ya nah itu orang tua sehingga kalau diajak untuk ngangkat karung oh udah susah ada orang-orang yang sanggup ya tetapi umumnya susah maka orang tua mulailah kalau nanti sudah menjadi profesional pensiun maka dia jadi investor salah satunya tapi balik lagi ya anak muda jadilah profesional dulu ya profesional dulu ya profesional profesional banker boleh profesional investor boleh tapi bekerja dengan ini ya untuk cari experience pengalaman dan akhirnya dibayar dibayar itu by product ya kalau bagi saya itu dibayar itu by product bukan tujuan utama ya tapi sebagai anak muda ada banyak caranya satu itu ya jadi itu dua dua dengan skema macam-macam itu makanya muncullah ada skema multi-level marketing ponzi dan lain sebagainya yang kurang bau kalau saya lihat multi-level marketing itu maybe it's still saya gak ikutan ya disclaimer dulu saya gak ikutan tidak mendukung tidak ini dengan multi-level marketing ya MLM but maybe ya kan saya harus tetap terbuka maybe di sebuah tingkat kecuali kalau yang ponzi tadi ya bedanya apa-apa nanti kita bahas terpisah ya jadi kalau yang ini anak buahnya gini-gini yang multi-level marketing dalam hal kayak gitu itu kayaknya gak gak pas gitu ya tapi anyway itu adalah salah satu bentuk lagi ya yang intinya apa bekerja tetap bekerja tetap jadi gak bisa kita gak kerja ongkang-ongkang dapat uang gak bisa kalau masih muda gak bisa kalau udah tua mungkin ya tapi gitu udah ya alternatif tadi itu business process business process yang berikutnya menciptakan karya dan menghasilkan intellectual property nah ini saya lihat alternatif juga meskipun ini masih tidak banyak yang sukses menciptakan intellectual property itu apa menulis buku misalnya anda menulis buku ya tadi sambil kerja anda menulis buku siapa tahu bukunya menjadi terkenal dibeli jutaan orang nah dari bukunya itu jadilah royalty nulis bukunya sekali bukunya diterbitkan berkali-kali ya baik cetak baik digital baik apa diterbitkan itu ya ulang kali berulang kali dan anda juga mungkin diajak menjadi pembicara menjarakan buku anda dapat honor ketika berbicara yang intinya adalah penghasilannya anda dari situ membuat buku membuat lukisan membuat musik membuat puisi membuat apa ya tadi ya karya-karya seni ya intellectual property pokoknya itu kayak karya otak intellectual property membuat patent membuat hak cipta patent macam-macam lah pokoknya adalah intellectual property membutuhkan waktu yang sama untuk menciptakannya tetapi kalau anda sudah ciptakan nanti royaltinya bisa kembali meskipun nanti juga ada batas waktu tidak banyak yang berhasil dari situ saya melihat banyak teman-teman saya yang berguguran di situ saya termasuk yang berguguran di situ saya membuat buku ya terjual cuma 3 ribu habis itu gak menarik lagi ya saya buat buku tentang teknologi tentang teknologi artinya apa kalau teknologi itu kan obsolete makanya saya harus buat buku tentang yang filosofi filsafat tentang teknologi filsafatnya cuma saya gak harusnya buat buku yang itu yang jangka panjang yang breakthrough buat video juga begitu karya-karya saya seperti cerita-cerita ini juga harusnya jangka panjang bisa dilihat lagi diceritakan lagi jadi intellectual property adalah salah satu cara juga saya belum berhasil buku saya belum makanya sekarang oh saya tidak lewat jalur itu maka jalur itu saya hentikan artinya saya tetap berkarya membuat buku segala macam buku-bukunya saya di online oh by the way Budi Raharjo itu ada banyak jadi jangan salah beli buku Budi Raharjo Budi Raharjo yang satu yaitu dengan buku komputer hebat, keren tapi itu bukan saya tapi bukunya keren-keren dan banyak membantu orang top untuk Budi Raharjo yang itu top di endorse Pak Budi Raharjo ini ya di endorse dia keren ya dia harus buat banyak buku lagi yang lebih berkarya lebih bagus lagi nah dia yang termasuk menurut saya sukses dalam bentuk intellectual property eh saya belum tanya nanti ya saya tanyain lagi di si mas Budi ini apakah dia sukses ya hopefully ya mudah-mudahan sukses sehingga saya bisa cerita bahwa ada jalur satu lagi adalah jalur itu kalau saya tidak nah baru yang berikutnya adalah jalur investasi investasi itu kita taruh uang udah habis itu tidak dipikirkan kalau dari aliran saya jadi bukan investasi yang trader gitu kalau trader menurut saya itu tetap bagian yang pertama tadi kerja kerjanya sebagai trader bekerja dia harus melihat ini trader dia bekerja kalau investor taruh duit habis itu merem merem taruh duit merem Pak kalau itu taruh duit terus kita ikut ya itu ada dua kita taruh duitnya sebagai investor kita sebagai advisor komisaris pemegang saham atau apa yang ikut menjalankan perusahaan itu sebagai profesionalnya yang pertama tadi dapat duitnya dari situ juga nanti kita bahas terpisah tentang itu ya bagaimana seorang startup itu ya founder itu mendapatkan uang dari startupnya tapi balik lagi ke sini ya nah jadi yang untuk investasi tadi harus uang yang sudah dikumpulkan lewat jalur satu atau dua atau tiga atau yang lain-lainnya jalur yang lainnya gitu jadi tadi Anda bekerja keras ya menabung uang tabungannya itu Anda investasikan ya misalnya ada temen buka kios apa nasi gudeg gitu investasi disitu invest temen yang jalankan segala macam Anda sebagai investor berikan arahan ikut mungkin sekali-sekali bantu marketing ya ikut membuat production juga mungkin enggak ya tapi Anda enggak kerja disitu investasi investasi kemungkinan gagalnya sangat tinggi itulah kenapa tidak boleh pinjam ya dan camata investor itu kalau dari sepuluh investasi berhasil satu itu udah cukup bagus 10% itu udah cukup bagus jadi kalau Anda hasilnya investasi dari sepuluh usaha Anda investasinya tiga berhasil oh itu udah bagus sekali bagus sekali tidak ada yang investasi sepuluh sepuluh sepuluhnya berhasil enggak jadi sebagai investor Anda harus rela duit Anda hilang ini saya baru-baru ini invest ya di sebuah usaha roti punya anak muda gagal ada macam ceritanya menurut saya belum gagal sih menurut saya belum gagal saya cuma tidak ingin ikut campur jadi saya bilang ya terusin aja gagal investasi saya hilang hilang tidak masalah jadi anak muda ini juga merasa bersalah ingin ngembalikan duitnya saya bilang no sebagai investor saya harus tahu bahwa duit saya ini gagal Anda gagal saya gagal Anda untung saya untung jadi keuntungan ditanggung bersama kegagalan juga ditanggung bersama dia invest tenaga usia saya invest duit sama jadi harus di dalam kacamata investor demikian jadi sebagai anak muda ya bukan uang tua juga carilah uang dengan cara yang lain kalau investasi tadi jangan seperti itu sehingga kurangi risiko kurangi risiko ketika berinvestasi taruh duit ya kita invest ya investasi bagus tidak menurut saya bagus karena itu mengenerate ekonomi jadi daripada duit kita kita taruh saya tidak termasuk yang tertarik dengan bunga di bank jadi taruh duit di bank terus berbunga saya tidak termasuk itu ini kita tidak perlu bahas ya masalah agama atau apa ya ini masalah ini aja ya way of life saya termasuk yang tidak percaya pada itu jadi daripada duitnya saya ditaruh disitu dibungakan duitnya mendingan diputarkan saya lebih tertarik begitu bahwa itu gagal ya risiko namanya risiko berarti pak nanti dari bapak invest ini gagal misalnya ya saya investnya kecil-kecilan 5 jutaan 5 jutaan jadi saya invest 50 juta yang satu berhasil kalau yang berhasil ini bisa menghasilkan 100 juta udah balik modal plus keuntungan nanti saya invest lagi invest lagi begitu ya nah jadi adik-adik yang sudah terkena kegagalan tadi mohon recover selesaikan hutang itu harus dibayar selesaikan soal urusan hutang-hutang hutang itu gak boleh ditinggalkan ya ini lagi-lagi masalah prinsip bagi saya prinsip tersebut yang kebetulan bersamaan dengan prinsip agama saya tapi jangan diinikan kaitkan dengan agamanya tapi prinsip bagi saya my way of life adalah hutang adalah hutang selesaikan hutang tersebut pelan-pelan ya tapi selesaikan hutang tersebut sambil kita bekerja kalau masih adik-adik berkarya lah ya jadi profesional tadi menghasilkan intellectual property mungkin lebih baik dari saya mungkin nasibnya lebih baik usahanya lebih baik teknologinya lebih baik ya buat karya-karya gitu buat kartun buat film macem-macem ya gitu ya semoga kita semuanya bisa terlepas dari beban hutang ya dan sukses ya kalau mungkin ini bermanfaat siapa tau Anda berapa manfaat invest ya investnya tidak harus kesayat ke ada yang lain-lain ya pay forward ya Anda sudah diuntungkan dengan itu maka berbagilah kebahagiaan Anda keuntungan Anda kebahagiaan di dunia ini kita bagi bersama dengan yang lain-lainnya bantulah yang masih berusaha tapi lagi-lagi saran-saran saya kepada adik-adik jadi profesional dulu lah ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh by the way ada bonusnya lagi bukan hanya profesional saya nah ini yang terpisah ya bagi adik-adik selain menjadi profesional tadi start up buat start up jadi kalau orang-orang investnya dengan uang nah kalian investnya dengan otak dan waktu usia gitu ya kerja keras tentunya nah itu masih bisa dilakukan dengan anak muda tapi itu kita bahas terpisah ya jadi menjadi profesional or menjadi entrepreneur it's okay tapi Anda tidak invest uang disitu investnya harus investornya tuh investor lain investor yang lebih hebat-hebat dari saya tapi modalnya kayak sale saya invest 5 jutaan masih sanggup kalau invest 5 miliaran saya belum sanggup kelasnya masih kelas kere but I am an investor tapi karena saya sudah tua gitu ya sehat semuanya ya saya harus ngopi lagi nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati